Pemirsa polisi terus mendalami mengenai dugaan adanya tindak pidana dalam pelanggaran protokol kesehatan di kediaman Rizik Sihab 14 November lalu. Polisi memanggil saksi mulai dari Lurah hingga Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan. Kerumunan masa simpatisan Rizik Sihab yang terjadi di Megamenung Bogor dan Petamburan Jakarta beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan pun diperiksa untuk mengklarifikasi terkait kerumunan yang terjadi di kediaman Rizik Sihab pada 14 November lalu. Wakil Gubernur RKI Jakarta berharap klarifikasi dari Gubernur Anies Baswedan bisa menjadi titik terang dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan ini. Saya meyakini bahwa seluruh proses ini akan berjalan baik, lancar. Jadi masyarakat kita harapkan tidak usah berspekulasi, memberi peradugan terbaik. Kami hormati klarifikasi ini dan Pak Gubernur sudah memberikan contoh yang baik dengan hadir, tidak kecewa, tidak marah, menghormati dan mengikuti seluruh rangkaian proses klarifikasi. Selain Gubernur RKI Jakarta, polisi juga memanggil sejumlah saksi mulai dari camat hingga wali kota Jakarta Pusat. Hal ini untuk menentukan status pelanggaran protokol kesehatan apakah masuk dalam tindak pidana atau tidak. Untuk bisa menjelaskan status DKI saat ini. Kalau status DKI saat ini dalam keadaan PSBB, maka ada ketentuan lain. Ketentuan lain itu ada kekarantinaan. Karantina itu bentuknya macam-macam. Ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah, ada PSBB. Itu termasuk bagian daripada kekarantinaan. Pertanyaannya kepada para penyelenggara pemerintahan, bagaimana ketentuannya? Ada yang dilanggar tidak dengan acara itu? Kalau memang ada yang dilanggar, maka telah terjadi pidana. Kalau telah terjadi pidana, maka akan dilakukan bila perkara untuk penentukan ada atau tidak ada pidananya, baru kemudian dinaikkan kepada proses penelitikan. Terkait sanksi dalam pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan menyebut, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, dipidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sementara di pasal 14 Undang-Undang tentang wabah penyakit menular menjelaskan, setiap orang sengaja menghalangi penanggulangan wabah, diancam penjara 1 tahun dan denda 1 juta rupiah. Di pasal 15 juga dijelaskan, setiap orang mengelola bahan tidak benar dan menimbulkan wabah, diancam penjara 10 tahun dan atau denda 100 juta rupiah. Dan untuk badan hukum, diancam sanksi berupa pencabutan izin usaha. Sementara itu, sidang perdana kasus dangdutan yang melibatkan wakil ketua DPRD Kota Tegal, Wasmat Edi Susilo, mulai digelar di pengelola negeri Tegal selasa siang. Namun Wasmat keberatan atas takuan jaksa karena dari awal kasusnya justru ditangani polisi, bukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Wasmat juga menyoal pasal yang dikenakan kepadanya, padahal Kota Tegal tidak sedang memperlakukan PSBB. Hal ini karena PSBB Kota Tegal telah dicabut sejak 23 Mei lalu, sehingga Wasmat meminta kepada Majesakin untuk membatalkan dakwaan jaksa. Tim Liputan Ainews melaporkan.